Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi, Senin pagi melaksanakan rapat pemberdayaan asosiasi kelembagaan bagi UMKM Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi. Dengan adanya asosiasi-asosiasi UMKM, diharapkan dapat membantu para pelaku usaha untuk berkembang dan berproduksi. UMKM adalah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat serta dapat menjadi sumber pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Sektor UMKM memiliki peranan yang cukup besar dan strategis dalam menunjang perekonomian daerah dan nasional. Pemerintah daerah melalui Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi berupaya melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberdayaan UMKM. Hal ini juga tidak luput dari keterlibatan stakeholder, sejauh ini keterlibatan stakeholder UMKM antara lain terdiri dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, kooperasi perbankan, dan asosiasi usaha lainnya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas UKM Provinsi Jambi Hamdan saat membuka kegiatan rapat pemberdayaan asosiasi kelembagaan bagi UMKM Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi. Senin pagi 30 Mei 2022 bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi. Hamdan mengharapkan dengan adanya asosiasi dapat membantu pelaku usaha untuk berkembang dan berproduksi. Kemudian dirinya meminta para pembina daripada UMKM untuk selalu berkoordinasi dalam menindaklanjuti program-program pembinaan yang telah diberikan. Sebab maju dan tumbuhnya UMKM itu tentunya tidak lepas dari dorongan pihak-pihak lain untuk menjembatani para UMKM dalam hal pembinaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini melalui asosiasi kelembagaan bagaimana melakukan pembinaan-pembinaan terhadap UMKM. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa UMKM itu memang betul-betul diperlukan pendampingan melalui asosiasi imbat. Kita melatih dan mendidik para pelaku dan para asosiasi untuk melakukan pembinaan-pembinaan terhadap UMKM. Intinya saya menghimpel tadi dalam sampaikan saya bahwa UMKM itu harus beroperasi. Operasi bukan UMKM, tapi UMKM harus beroperasi. Nah inilah dituntut bagaimana UMKM itu pesaniklas melalui bidang-bindangan yang terhadap hasil syarikat-syarikat. Saya menjambi itu sendiri sekarang hampir selagi 138 ribu UMKM. Sementara itu kasih peningkatan kualitas kewirausahaan INEKA Ferianingsi dalam laporannya menyampaikan. Kegiatan ini diikuti sebanyak 33 orang terdiri dari 22 peserta dari pengurus asosiasi dan lembaga UMKM dan 11 pembinaan kabupaten kota. Kemudian menghadirkan 2 orang narasumber dari Kanwil Perbendaharaan Cambi dan Direktur Badan Pengelola Usaha atau BPU Universitas Cambi. Pemberikan kapal ilmu bagi UMKM untuk pemeriksaan asosiasi dan lembagaan bagi UMKM. Ada pun tujuan diraksanakan di jatah ini sebagai berikut. Satu, dengan adanya asosiasi dapat memandu pelaku usaha untuk berkembang dan berproduksi. Dua, memandu pelaku usaha untuk dapat mengakses kebiayaan bagi UMKM baik melalui perbangunan maupun menerbalkan. Tiga, mendorong pelaku usaha dari asosiasi untuk meningkatkan kapasitas dan pemasaran baik melalui perjalanan atau operasi.